selamat menikmati kali ini aku bareng adik aku bakal nge-review rumah baru di Lifetopia lagi nih jadi sebenernya Lifetopia tuh ada update ya kemarin ya 2 hari yang lalu mungkin atau 3 hari yang lalu yang update-nya tuh giant house cuman kita gak bisa review jadi karena kayak rumahnya tuh pas mau nge-review tuh rumahnya tuh gede banget guys jadi kayak sulit gitu jadi Alhamdulillah Lifetopia ada update lagi rumah baru ini rumah jadi kita bakal review rumah baru ini aja ya ya udah kalian penasaran kan sama rumah barunya mari kita mulai oke guys seperti biasa aku bakal bikin rumah di nomor 1 ya jadi aku bakal tunjukin jadi rumah barunya itu yang ini ya guys yang paling pertama di pokoknya dan yang sebelahnya itu juga rumah baru dan kita udah review jangan lupa untuk ditonton ya oke oke langsung aja kita bikin rumahnya 3, 2, 1 wow keren banget ini ada nama aku guys Pai Mochi oke guys langsung aja kita review rumahnya yeeeh jadi guys ini dia tampak depan rumahnya ini keren banget ya guys kayak apa ya ini apa ya rumahnya tuh mungkin kayak lebih ke apa sih namanya guys iya pintunya keren banget otomatis gitu guys kayak mall-mall gitu loh terus sebenarnya ada baju baru gini ya tapi VIP guys tuh harus beli game pasnya gitu ya harganya itu 240 ya maaf ya guys kita gak bisa beli kita biskin robux oke guys siuk langsung aja kita review rumahnya bareng-bareng yeee jadi pas kita masuk tuh pintunya kayak otomatis kebuka gitu keren banget kayak modern banget guys terus ini kayak kosong gitu sih guys terus ini dindingnya tuh kayak apa ya ini bukan kayak rumah biasanya tuh ini kayak rumah apa ya nah terus pas kita lurus ih ada tulisan Mars haa Mars 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 ya Mars ya ini rumah kayak planet-planet gitu eh bukan ya eh gak tau deh guys jadi pas kita masuk wow keren banget guys ini kayak ruangan kerja mungkin ya nah guys ini kayak ada komputernya gitu dan ini layarnya kayak apa ya ini kayak bukan layar ini gak pake TV gitu guys layarnya kayak iya nemus gitu tuh keren deh modern banget guys tuh terus ini ini apa jalan-jalan untuk merubah kita menjadi alien ga lah guys ga lah guys ngarang guys oke jadi ini ada ruangan lagi dan ini gak tau ini ada buku-buku ya coba kita ambil nah ini bisa baca guys bisa baca bisa baca terus disini ada tanaman gitu ya ijo-ijo ya gitu terus ini ada rak-rak buku lagi kayak biasa aja deh pokoknya guys jadi ini ruangan kayak apa ya hmm kantor gitu gak sih ini ada banyak kok kayaknya ruangannya terus kita belok kiri nah ini pintunya juga kayak otomatis gitu guys kebuka keren banget oh iya ini bar ya guys oh iya bar itu kayak tempat minum-minum gitu tapi ya ini kayak dapur lah ya guys kayak dapur terus ini tempat istirahat hidup sini di sofa ini sini ada ya pokoknya ini sofa gitu tapi disini ada juga kok disini-sini-sini keren banget guys sofanya tuh aku ngeliat deh aku duduknya keren banget gak sih santai banget aku duduknya terus ini ada TV guys ini kayak ruang tamu berarti ya tuh ada TV nah jadi ini dapurnya coba ya kita ambil ya oh ini minumannya ya jus gitu ya oh bikin jus guys jus ini jus jus orange mungkin ya jus jeruk atau jus manga ya bisa juga aku suka banget sama jus manga siapa pegang kue siapa yang mau tau happy birthday happy birthday terusnya ada kayak ruang lemari-lemari gitu karena dapur ya jadi kayak ada tempat-tempat gitu makanannya ada pisang ada apel ada coca-cola terus ini bisa cuci tangan kok mati lampunya nah ini ada ruangan apa nih guys tadi sih oh ini kamar mandi ya guys jadi bagus juga sih dapur emang harus deket kamar mandi ya ini sultan lagi ya seperti biasa ini mandi ya ini showernya kayak auto eh kayak apa ya modern banget tuh guys eh mandinya keren banget jadi kita lanjut ya terus ini ada bisa tempat cuci tangan ya guys tuh yaudah namanya juga WC pasti ya gitu-gitu aja disini ada lantai 2 eh tapi disini tadi ada ruangan lagi gak sih nah ini ada ruang-ruang buku ya guys temen ya ruang-ruang buku aja terus jadi disini ada ruang bar terus ada ruang tamu terus langsung aja disini-sini disini masih ada yang belum kita review ini ada pintu lagi nih tuh guys ini ada gunain komputer coba ya tuh guys ini kayak tempat kantor gitu lagi mungkin ya ini terus ada TV bisa kita hidupin disini deh disini terus ada lemari buku ini mungkin kayak ya tempat-tempat kantor gitu ya guys tapi kurang tau juga ya yaudah yuk kita langsung aja ke lantai kita langsung aja ke lantai 2 guys disini keren banget nah disini pas disebelah tangga ini ada ruang buku lemari buku ada 2 ya terus langsung aja kita ping kemana dulu nih oke wah keren banget ada komputer lagi guys kayak biasa kayaknya yang setiap ruangan ada harus komputer deh ya gak sih terus ini ada kamarnya bertingkat gitu ya guys ini bisa untuk kamar anak-anak tuh ada 2 kamar eh 2 kasur terus ini ada lemari tapi kok isinya makanan kan ini tempat tidur tapi bagus sih guys kalau lapar malam-malam kan tinggal makan disini aja terus ini ada komputer ya coba kita pake komputernya tuh guys komputernya kayak modern juga tuh oke guys kita langsung aja lanjut ke ruangan yang ini wow eh ada senjata-senjata dong coba deh kita pake aku pake yang kecil ini deh coba kita tembak eh bisa dikembak dong coba aku pake ini kita coba ih keren banget piu 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 nih aku mau bunuh sultan sini sultan aku jadi sheriff sini jadi ini kayak ruangan ke apa ya ruangan free isinya di senjata gitu guys gak tau namanya ruangan apa ya oh ini balkon iklan banget balkonnya luas banget ya terus kita bisa ngeliat depannya supermarket jadi kita langsung aja masuk pas ini ada ruangan lagi ada pintu lagi pas kita masuk wow ini kamar lagi dong sekarang nih kita buka lemarinya oke lemarinya sama juga guys disini makanan terus ini ada komputer semua ruangan ini ada iya kayaknya semua ruangan ini ada komputer nah itu adik aku guys dia lagi tidur ini berarti kamar tidurnya ada dua ya dan terus ini ada lemari bisa baca buku terus ini ada tempat duduk kita bisa duduk ada dua ya tuh sambil baca buku terus disini ada apa deh oh ini WC guys tuh kita seperti biasa bisa bisa pup terus bisa tuh masih berendam guys keren banget iya kita lanjut aja yuk tapi kayaknya udah abis gak sih ruangnya tapi coba deh eh udah malem dong ini malem ya coba deh kalian lihat di atas itu kayaknya ada bulatan gitu kan ini kayaknya ada ruangan lagi nah kira-kira dimana tuh ruangannya ayo ayo kita cari disini deh kayaknya coba deh disini soalnya dari tadi tuh awal masuk pas awal aku masuk rumah ini aku kayak mencurigakan sama tempat ini lah kan ada rumah rahasia guys pas kita masuk kita teleport gitu terus ini ini ada teleskop ada teleskop gue sih tuh tuh kita bisa lihat bulan keren banget ternyata-ternyata guys kalian bisa lihat nih bulannya jadi kalau kalian mau lihat bulan harus malem-malem gitu ya guys jadi biar kayak bisa kelihatan jelas gitu kalau pagi gimana? kalau pagi ya kelihatannya matahari ya terus tadi tuh sebenernya pas sebelum kita record itu tuh ada hujan meteor guys seru banget ngeliatnya cuman pas kita mau record eh malah udah ilang hujan meteornya jadi gak sempat aku tunjukin ke kalian jadi maaf ya guys terus ini ada kayak ruang santai gitu bisa istirahat terus ini apa deh? oh ini lampu ya guys ada pencetan gitu aku kira bakal ada ruang rahasia eh ini ada ini tempat on me uang 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 aku butuh uang guys tuh guys si hutan guys pegang uangnya guys jadi ini kayak ruangan apa ya ya cuman bisa ngeliat bulan gitu aja guys jadi kayak ruangannya tuh disembunyiin gitu tapi ini keren banget sih guys kita bisa liat bulan kayak asli banget nih seru deh terus ini kayak kita tuh teleport gitu guys tuh tuh dua tiga teleport tuh kita kembali lagi ke pintu ini terus kayak ini tuh ruangannya tuh hanya kita aja yang tau doang ya kita tutup lagi gak boleh ada yang tau guys diem ya jangan kasih tau shop shop oke iya jadi kalian selamat yang nonton ini kalian tau ruang rahasiannya oke guys segini aja video aku kali ini bareng adik aku nge-review update terbaru di Lifetopia nih yeay kalian suka gak nih sama update Lifetopia yang ke sebelas kalau suka like iya kalau kalian suka iya ini yang ke sebelas gak sih iya Lifetopia masih update gitu guys jadi bagi kalian yang penasaran jangan lupa main Lifetopia gamenya seru banget aku suka banget sama oke guys sebagai kalian pokoknya yang penasaran dengan rumah ini kalian harus main ya jadi ini rumahnya yang kayak yang pertama gitu guys dan ini free ya guys kalian bisa main bareng temen kalian terus private servernya juga free jadi emang aku suka sama Lifetopia karena free gitu loh yaudah ya guys makasih yang udah nonton sampai akhir semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka dengan video aku kali ini wassalamualaikum bye bye see you next video wassalamualaikum bye bye Marsya meninggoy yaaah boom ha 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 bing Sub indo by broth3rmax